Halo guys, balik lagi sama gue disini Jadi sekarang aku mau test rate Yamaha NMAX Oke, jadi ini motor punya temen aku Kebetulan dia adik kelas aku Ini motor udah agak standar Udah ada beberapa modifikasi Udah apa ya ini Udah dia udah pesang cutting sticker Warnanya black dove sama merah-merah gitu Ini ada ya sticker M1 Keren banget sih Dia memilih cutting sticker Sama cutting sticker warnanya Sama motornya itu cocok banget men Jadi kelihatannya sadis banget men Ya gak beberapa sih Ini cuma cutting Ganti spion Terus apa lagi ya Ini plan nomor udah disini Ini bawaan Bawaan pabrik atau di modi sendiri juga gak tau aku Terus apa lagi ya Biasanya kalian udah gak asing lagi sama Yamaha NMAX Karena di Indonesia udah banyak banget yang beli NMAX Dan ini Yamaha NMAX ini beda sama motor metrik lainnya Dia punya 2 shock breaker Kalau motor metrik lainnya itu Dia shock breakernya masih satu doang Contohnya kayak motor aku Vario Dia visornya masih dipakai standar Oh ya ini mungkin Ini dudukan dudukan plat nomornya Keliatannya disini Yang ya standarnya Terus dia pindah kesini Terus apa lagi ya Oh iya ini dia Pinter banget Masang lampu sennya Jadi Ini lampu sen ini Nempel sama bodinya men Bersambung ya Pokoknya ini keren banget Ini nempel sama bodi Jadi kelihatan apa ya Keliatan sporty gitu Terus Oh iya Ini lampu sennya ada Ada kayak lampunya ini ya Suset Ini kalau kalian biasanya Pernah lihat Ini Yamaha NMAX ini Biasanya Motifnya itu Kebanyakan di jognya Jognya ada yang Ada yang pakai Kayak kursi Selendenan Kasur Bantal Guling Dan sebagainya Terus apa lagi ya Terus apa lagi ya Ini kalau Kenalponnya diganti Sama kenalpon racing Mungkin Lebih mantep ya Oh iya Ini ada jog Bukanya kayak ini Oh iya Buset Oh iya Ini drolic ya Set 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 Yoi Jadi dia itu Jognya itu Apa ya Pokoknya dia itu Mempertahankan Posisi jognya itu Tetap di atas men Set 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 Yoi Buset Ini akan main Barbie Buset Ini Jognya besar banget Bisa kalian Bisa kalian Pakai helm Halfway Halfway Ini masuk Kalau helm Halfway Mungkin harus dibalik dulu ya Baru Baru bisa masuk Oke Oke Jadi Aku ini berada di Pendopo Ngawi Yoi Ah Buset Ah Naikin Anjot coy Buset Ini motor Enek banget ya Keliatannya besar Tapi Enek banget Anjir Oke Kita nyalakan Coy Buset Ini Lengkap banget Men Ini ada jam 345 Sekarang jam Segini Oke Buset Nyaman banget Men Motor Anjir Buset Tapi Kalau Ngomongin Soal Spion Spion Sudah Sudah Diganti Spion Jepit Sudah Diganti Spion Lipat Ini Spion Agak Kurang Keliatan Soalnya Dia Kacanya Agak Ngezoom Gitu Men Friendly Banget Jir Ini Motor Buset Dah Buset Ini Motor Buat Harian Recommended Banget Buat Kalian Yang Mau Kerja Kantoran Sekolah Ini Recommended Banget Karena Ini Motor Enteng Terus Ini Motor Itu Keliatannya Elegent Dari Bodi Yang Besar Terus Ini Modifannya Buset Keren Banget Jir Dan Joknya Lumayan Gede Tapi Gak Segede PCX Honda PCX Itu Juga Apa Ini Sayangnya Honda PCX Tapi Kayaknya Honda PCX Kalah Saing Sama Motor Buset Dah Ini Harga Motor Kalau Barunya Sekitar Berapa Sekitar 25 Juta Kalau Gak Salah Sekitar Segitulah Kita Coba Uset Santai Banget Kaki Aku Bisa Ini Men Stabil Banget Anjay Ini Cuacanya Agak Mendung Semoga Jaga Hujan Kayak Aku Pas Tes Red Ninja Punya Yang Si Harga Buset Lagi Tes Red Hujan Malah Anjay Bus Tarikannya Lumayan Lumayan Dapet Tarikannya Sedah Oh iya Ini aku Belum Jelasin Ini Ini ada High beam Low beam Ada Lampu Scene Ini ada Klakson Ini ada Starter Gak ada Kail switch Ini minyak Rimnya ada Dua Anjay Kalau Faria Aku ada Satu Doang Oh iya Gua saranin Ini motor Kan Motor Matic Jadi Jangan Apa Jangan Jangan Sering Buat Ngebut Soalnya Motor Matic Itu Gak ada Minim Engine Brick Jadi Kalau Pas Posisi Kenceng Terus Lo Rim Terus Lo Teken Rim Itu Buset Minim Banget Engine Brick Jadi Kayak Ban Belakang Itu Ngunci Oh iya Ini Juga Ini ABS Atau Enggak Gua Juga Gak tahu Kayaknya Enggak ABS Jadi Gua saranin Ini motor Itu Buat Santai Santai Aja Buat Kelilingi Kota Buat Turing Ini Juga Enak Juga Enak 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 Banget Malang Lo Bisa Kucing Ayo Kucing Anjay Wah Kucing Kalau Lu keluar Kota Recommended Banget Sumpah Ini motor Enak Banget Kaki Lu Bisa Selonjur Gini Tapi Ini Kaki Gue Gak 100% Teronjur Gak 100% Bisa Lurus Gitu Karena Kaki Kaki Gue Panjang Tapi Ya Lumayan Buat Santai Santai Oh Ya Ini motor Seringkali Dimodifikasi Terutama Ini Spion Spion Itu Dia Sering Seringkali Banyak Gue Jumpai Di Motor Motor Enemex Itu Ganti Spion Terus Ganti Lampu Lampu Pro G Lampu Depan Itu Terus Pake Strobo Buset Itu Banyak Banget Di Ngawi Ini Juga Ada Komunitas N Mag Gak Tau Namanya Tapi Anjay Jam 3 53 Oh Ya Ini Motor Punyanya Adik Klas Gue Namanya Akmal Kalian Bisa Lihat Instagram Di Sini Yoi Oh Buset Rate Banget Anjay Oh Ya Ini Mikrofon Aku Udah Udah Kukasih Peredam Nanti Kalian Bisa Komen Di Bawah Suaranya Lebih Enak Atau Kurang Gimana Kalian Bisa Komen Di Bawah Oke Kita Belok Tiring Oh Ya Bicara Soal Modifikasi Motor Itu Kalau Full Modifikasi Budgetnya Bisa Sampai Harga Setengah Motor Ini Men Emang NMAX Itu Sparkpad Itu Lumayan Mahal Sparkpad Motor Jadi Kalau Lu Mau Wondif Motor Itu Lu Harus Juga Pikir Pikir Anjay Belok Ini Jalan Terus Anjay Anjay Banget Belok Kiri Jalan Terus Anjay Itu NMAX Juga Sudah Ada Kursi Sama Clendenanya Di Belakang Gue Tidur Kali Ya Kalian Aja Pakai Kasur Buling Bantal Sedah Sampai Mana Sampai Oh Ya Sampai Ini Motor Modifikasinya Kalian Itu Harus Memikirkan Keuangan Juga Men Kalau Mau Motor Itu Harus Ada Uang Yoi Ya Jelas Lah Mana Ada Mode Gratis Yoi Pelan 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 Jangan Ngebut Pelan Pelan Oh Ini Ada Mobil Ayla Mobil Ayla Mengingatkanku Kepada Kepada R25 Yang Keres Bersedah Dilembang Itu Bersed Parah Banget Itu Motor Sampai Hancur Men Kita Lagi Di Alman Ngawi Yoi Mantan Gila Pelok Kini Jalan Terus Oh Iya Ini Sorry Banget Gue Udah Jarang Ngeput Video Kalau Lu Lihat Video Ini Berarti Video Ini Udah Tahun Baru Ya Ini Sekarang Tanggal 2 Januari Tahun 2017 Udah Tahun Baru Dan Ketika Malam Tahun Bahari Itu Buset Ramai Banget Jelas Men Kalau Gak Rame Gak Malam Tahun Baru Anjay Kaki Gue Gak Turun Buset Gak Turun Kaki Gue Udah Udah Nyaman Soalnya Ini Punya Shockbreaker Momen Agak Keras Ya Oh Buset Ini Gak Ada Pengamannya Kalau Nyemplung Juga Bahaya Anjay Buset Kalau Nyemplung Bahaya Oke Sampai Sini Dulu Vlog Aku Kali Ini Jangan Lupa Like Comment Share And Subscribe I'm Hilma Motoflog See you Lihat Rene Bye 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 Sekarang Akmal Dimana Dia Akmal 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 Oh Ini dia Oh Ini dia Ini dia Motor Gua Akmal Sun Bro Aku Youtube Seng Due Ya Lemuh 스타 Sam Ke 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 selamat menikmati